Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya disini Rabil Amin Semoga teman-teman disana sehat-sehat semua Amin Oke teman-teman sekarang kita akan membahas lagi Bagaimana cara melok Indosiar yang paling mudah Oke Ini saya akan membuatkan tutorial cara Melok Indosiar Dengan pakai receiver MPEG 2 MPEG 2 Tapi ini saya pakai Metric Burger ya Atau Apple Sama itu Pokoknya yang MPEG 2 lah Oke Untuk teman-teman Yang Pertama sekali Kita harus Melok Telkom M4 Oke Kita harus melok Telkom M4 dulu Cara melok Telkom M4 nya Bagaimana Seperti ini Seperti di video Sebelum nya juga ya Contohnya Telkom M4 belum dapat Bagaimana Cara mudah untuk melok Telkom M4 nya Simak teman-teman ya Yang pertama Kalian masuk dulu ke menu Kemudian Kalian masuk ke Pengaturan program Kemudian kalian Tambah Saluran Seperti ini ya Seperti ini ya Kemudian kalian Setting dulu Disini Kalau ini belum dapat ya Contohnya masih belum bisa Kalian setting dulu Antenanya Ini Garis bujur ini Ini tidak usah kalian atur LN Tipe LNB ini Standar LNB Frag Nya 05150 ya Daya LNB 13 Per 18 Kemudian 22K mati Disack nya LNB 1 Poisoner ini Matikan saja Kemudian Klik Menu Menu lagi Kalian Masukkan Frekuensi nya Seperti ini Kalian masukkan Frekuensi terkuat Di Telkom M4 Kalau menurut saya itu Yang paling mudah ya Frekuensi Indosiar sama CTP Jadi kalian masukkan Saja 0 4 0 0 5 Kemudian 0 9 0 0 0 0 0 Oke Karena saya sudah memasukkannya Sebelumnya Makanya ada tulisan Seperti ini ya Transpoder Sudah ada KTP ini Jadi klik Oke saja Tapi kalau ditampilan Resiper teman-teman Nanti tidak akan Begitu ya Langsung saja Seperti ini Kemudian kalau Belum naik Sinyalnya Seperti ini Atau sinyal Pada Televisi teman-teman Masih Atau tidak dapat Tapi kode sudah pas ya Kalian geser Dulu kusurnya Ke semua Seperti ini Kemudian Baru naikkan Parabolanya Sedikit ke atas Atau Dorong ke arah Barat ya Kalau sudah naik Sinyalnya Minimal Sinyal Kalian Minimalnya 60% ya Supaya dapat Nanti NTP Dan yang lain-lainnya Kemudian Kalau sudah dapat Nanti Kalian klik saja Langsung ini Semua ya Klik semua Seperti ini Kemudian Kalian cek Di halaman Paling terakhir Oke Ini karena Saya sudah Ada Jadi Makanya Tidak muncul Di terakhir dia Jadi inilah Indosiernya Seperti ini kan Kemudian SCTPnya Ini Oke teman-teman Kemudian Bagi yang Tidak pakai Remote Karena Metric Efect 2 Yang vulgar Atau apel itu Tidak bisa Memasukkan Kode manual Ya Pakai Ini Pakai Resepernya Kalian bisa Cara Scan otomatis Yaitu dengan Cara Pengatuan program Kemudian Scan Otomatis Kemudian Klik juga Disini ya Setting juga Teman-teman Bagi Kalian Yang mau Scan Ini Nama Satilit Abaikan Saja Garis Busur Kemudian Langsung Kalian Klik Saja Semua Disini Oke Itu TV One Sudah Keluar TV One Sudah Keluar Oke Inilah Semua Channel Channel Yang Ada Di Telkom 4 Net Evalina Temanggung TBI Papua Ante P Ante P Ya Ini Sudah Detail Pempat Ya Kalian Tinggal Tunggu Saja Sampai Prosesnya Selesai Supaya Mendapatkan Channel Channel Yang Dapat Detail 4 Maaf Kameranya Goyang Goyang Soalnya Saya Tidak Pakai Tripod Tripod Saya Tinggal Di Service Di Tempat Service US TPEC yang satu juga sudah keluar oke selesai ya kalian tinggal exit saja semuanya kemudian cek sinyal channel barunya di halaman terakhir seperti ini kalau sudah begini kalian tinggal memindahkannya lagi bagaimana cara memindahkannya kalian klik menu kemudian melubah program kemudian memindahkan program seperti ini kemudian pilih mana yang mau dipindahkan seperti ini contohnya kemudian klik exit saya untuk menyimpan oke teman-teman begitulah caranya untuk melok semua channel di Tegom 4 atau industrial ya oke teman-teman bagi yang baru kamu silahkan subscribe channel ini kalau masih ragu silahkan komen yang suka silahkan like oke jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih